Dual 2 Jago Pedang Seri 3 dari 10 Pendekar 4 Alis Jilid 4 Bap 4 Seseorang yang harus dirawat tanggal 14 September, pagi hari Lian B.S. keluar dari rumah ke-13 dari 30 buah rumahnya dan mulai berjalan kaki menembus kabut Walaupun langkah kakinya masih lebar, tapi juga terlihat berat Walaupun ia masih berjalan dengan tegak seperti biasa, matanya menyiratkan keletihan Ia tidak tidur semalaman Dalam 11 tahun terakhir ini, biasanya ada segerombolan orang yang mengikutinya saat berjalan kaki pagi hari di tengah kabut Tapi hari ini berbeda Tidak seorang pun berada di sana Matahari belum terbit, es menutupi dedaunan dan pohon-pohon Hari ini bahkan lebih dingin daripada kemarin Tidak lama lagi gumpalan salju tentu akan mulai memenuhi angkasa Musim dingin di negara-negara utara akan selalu datang lebih cepat Khususnya bagi Lian B.S. Bagi dirinya, musim dingin telah tiba di hatinya Di tengah kabut yang tebal, seseorang berjalan menghampirinya di jalan raya Sebelum Lian B.S. melihat wajahnya, ia telah melihat sepasang metu yang berkilauan itu Luksya ofeng ini aku Luksya ofeng berhenti di bawah sebatang pohon yang layu, menunggunya Jika seseorang bisa berjalan-jalan setiap pagi Ia tentu akan memiliki kesehatan yang baik dan umur yang panjang Ia sedang tersenyum, tapi itu bukanlah senyuman yang ngeriang Sudah berapa lama kau berjalan-jalan di luar sini Lian B.S. bertanya Rasanya sekitar satu jam lebih Mengapa kau tidak masuk Luksya ofeng tersenyum lagi? Kali ini bahkan lebih dipaksakan lagi Aku takut Lian B.S. memandangnya dengan heran Kau takut? Kau bisa takut juga tentu saja Dan amat sering, apa yang kau takut Lian B.S. tidak menunggu jawaban Luksya ofeng sebelum mengajukan sebuah pertanyaan lain Apakah kau takut melihat tahu yang Luksya ofeng mengangguk? Ia masih hidup? Lian B.S. menepuk pundaknya Tampaknya racun itu tidak begitu mematikan Seperti kelihatannya Luksya ofeng menghela nafas yang panjang dan lega Cuma kau hari ini tiba-tiba ia bertanya Lian B.S. mengangguk Tiba-tiba ia tampak amat lelah Mereka harus melakukan sesuatu hari ini Kalau begitu seharusnya kau tidak keluar Lian B.S. tertawa kecil Tawanya itu pun tidak terlihat riang Sesudah kejadian kemarin Seharusnya kau lebih berhati-hati Lian B.S. berjalan bersisian dengan Luksya ofeng Tanpa mengucapkan apa-apa Dalam sebelas tahun terakhir Aku selalu berjalan-jalan di sekitar sini pada pagi hari Tiba-tiba ia berkata setelah mereka berjalan beberapa lama 365 hari dalam setahun Hujan atau salju Aku tak pernah melewatkannya satu hari pun Daerah ini adalah miliknya Kapanpun ia berjalan-jalan menelusuri jalanan yang tua Tetapi lebar ini Hatinya akan selalu dipenuhi oleh perasaan bangga dan puas Persis seperti seorang jenderal yang sedang memeriksa pasukannya Atau seorang kaisar yang sedang melihat-lihat wilayah kekuasaannya Jika aku adalah kau Aku pun mungkin akan berjalan-jalan seperti ini setiap harinya Luksya ofeng memahami perasaannya Tentu saja kau pun akan melakukannya Tetapi Aku akan membuat pengecualian hari ini Tentu saja kau tidak akan melakukannya Tapi hari ini Terutama hari ini Kau tidak boleh melewatkannya Mengapa tidak Lian B.S. bimbang Sambil mengamati toko-toko tua Tetapi bersih di kedua sisi jalan Matanya tampak dipenuhi oleh perasaan sedih dan nostalgia Setelah hening beberapa lama Akhirnya ia menjawab Karena hari ini mungkin saat terakhir Untukku saat terakhir Luksya ofeng memandangnya dengan heran Mengapa ini saat terakhir Mulian B.S. tidak menjawab pertanyaan ini Ia malah tetap diam untuk beberapa lama Sebelum mengajukan pertanyaannya sendiri Kau pernah bertemu dengan anak-anakku Luksya ofeng Menggelengkan kepalanya Ia belum pernah bertemu Juga tidak faham mengapa Lian B.S. tiba-tiba Mengajukan pertanyaan ini Aku punya 19 orang putera Yang terkecil baru berusia 2 tahun Lian B.S. meneruskan dengan perlahan Mereka semua puteraku Darah dagingku sendiri Luksya ofeng tidak berkata apa-apa Dan mendengarkan saja apa yang hendak ia katakan Tahun ini aku berusia 50 tahun Walaupun aku terlihat kuat Kenyataannya aku sudah tua Kau belum tua Luksya ofeng berusaha tertawa Ada orang yang mengatakan bahwa Hidup seorang laki-laki dimulai saat mereka berusia 50 tahun Tapi aku tidak Lian B.S. pun berusaha tertawa Tetapi gagal Karena aku tidak ingin melihat anak-anakku menderita Apakah kau benar-benar telah menjual seluruh tanah ini Luksya ofeng akhirnya memahami apa yang ia maksudkan Aku tidak ingin melakukannya Lian B.S. mengangkat kepalanya dan ia menjawab dengan muram Tapi mereka memberiku penawaran yang terlalu bagus untuk dilewatkan Begitu saja Penawaran apa itu mereka bukan hanya mau mengambil tanggung jawab mengenai masalah hutang Mereka juga menjamin keselamatan seluruh keluarga ku untuk pindah ke selatan Akhirnya ia tertawa Tapi tawa itu terlihat menyedihkan Aku tahu bahwa wilayah selatan sungai yang tseja adalah tempat yang bagus Setiap musim semi, burung-burung akan memenuhi angkasa Buah persik pun akan matang untuk dipetik Pohon willow akan bergoyang-goyang Jika anak-anak tumbuh di sana Mereka tidak akan pernah tumbuh menjadi seorang bajingan tua seperti diriku Luksya ofeng memandangnya Kau benar-benar seorang bajingan tua ia menghela nafas Kau tidak punya anak, maka kau mungkin tidak mengerti bagaimana rasanya menjadi seorang ayah Lian Bees tersenyum kesal Aku mengerti, jika kau mengerti, maka seharusnya kau tahu mengapa aku berbuat seperti ini Aku tahu, jika si mencuit sue kalah, maka aku tidak bisa pergi kemana-mana Dan tidak ada yang bisa ku perbuat dalam hal ini Luksya ofeng juga tahu hal ini Tak ada orang yang memiliki 19 orang putra bisa berbuat banyak dalam hal ini Setelah melihat Yeegu Chong kemarin Aku tahu kalau aku tidak punya kesempatan untuk menang Bukan kau, si mencuit sue Tapi jika dia kalah, aku kalah jauh lebih banyak darinya Aku tahu, makakah seharusnya tidak menyalahkanku karena berbuat seperti ini Aku tidak menyalahkanmu Luksya ofeng menjawab Aku hanya merasa bahwa hal itu agak memalukan bagimu Agak memalukan Apa maksudmu? Luksya ofeng tidak menjawab pertanyaan ini Tapi ia malah balik bertanya Pada siapa kau menjual tanahmu Gu King Feng? Siapa Gu King Feng itu seorang pendepta tau? Pendepta tau Luksya ofeng terkejut mendengar jawaban itu Ada banyak jenis pendepta tau, jenis apakah dia jenis yang kaya dan berkuasa Lian B.S. meneruskan penjelasannya Ada dua sekte tauisme Pemimpin sekte selatan adalah pendepta zang dari Gunung Naga dan Harimau Dan pemimpin sekte utara adalah ketua kulil awan putih Dia adalah ketua kulil awan putih Lian B.S. mengangguk Kulil awan putih berada di luar kota Banyak pejabat yang sering bertamu di kulil itu Bahkan ada yang menjadi muridnya jadi Walaupun namanya adalah seorang pendepta tau Sesungguhnya dia adalah cua tanah yang terkaya dan paling berkuasa di sini Luksya ofeng mengejek Jika dia bukan orang seperti itu Mungkinkah aku menyerahkan tanahku padanya Lian B.S. tersenyum sedih Masih bisakah kau menundanya Aku telah menerima tawarannya dan telah memberikan semua surat-suratku padanya Apakah semua anak buahmu sekarang juga telah menjadi anak buahnya Kendali sebenarnya untuk wilayah ini bukan berada di tanganku Tapi di tangan komisi Apakah ia telah menjadi ketua komisi sekarang Posisi ketua juga sudah menjadi miliknya sekarang ini Lian B.S. menghela nafas Aku telah menyerahkan padanya bendera naga yang diserahkan padaku oleh ketua terdahulu Di hadapan beberapa orang saksi Siapa yang mencari saksi-saksi itu dia Tapi mereka semua adalah jago-jago kungfu dan pejabat yang selalu aku hormati Siapa saja yang satunya adalah Tosu Kayu dari Wudang Yang lain adalah Pertapa Cemara Kuno dari Gunung Wang Dan yang terakhir adalah Hwesou Jujur Luksya ofeng terkejut Begitu terkejutnya sehingga ia berhenti berjalan Tak heran kalau aku tidak bisa menemukan mereka Wajahnya pun tampak berubah warna Aku pergi dan mereka datang Aku tidak menyebut-nyebut namamu pada mereka Jika mereka yang menjadi saksinya Maka kau benar-benar tidak bisa membatalkannya Lagi aku memang tidak ingin membatalkannya Aku telah membuat keputusan yang tetap ia menatap wajah Luksya ofeng Tapi tampaknya kau ingin mengatakan sesuatu Luksya ofeng terdiam untuk beberapa lama Ada sesuatu yang hendak ku beritahukan padamu Akhirnya ia mengangguk dengan begitu perlahan Apa daerah selatan sungai yang tsebukan hanya tempat yang bagus Tapi juga penuh dengan wanita cantik Lebih baik kau jaga sikapmu saat kau tiba di sana Ia tertawa Hanya ada 30 hari dalam sebulan Jika kau menikahi 30 orang wanita lagi Kepalamu tentu akan pecah lian B.S. juga tertawa Menepuk-nepuk pundak Luksya ofeng dan tertawa Jangan khawatir Aku akan menyerahkan semua gadis cantik di sana Untuk Muluksya ofeng mendengarkan kepalanya dan tertawa Kalau begitu Sebaiknya aku segera mengunjungimu Jangan-jangan nanti kau berubah fikiran Ia tidak berkata apa-apa tentang Yee Gucang Beberapa kali ia ingin menyebut-nyebut tentang hal itu Tapi akhirnya membatalkannya Lian B.S. adalah sahabatnya Jika seorang sahabat hendak pergi Mengapa tidak mengantarkan kepergiannya dengan senyuman? Jika seorang sahabat bisa tersenyum Maka jangan buat dia menderita atau menyesal Ini adalah prinsip Luksya ofeng Tapi ia tentu harus mengenali dulu siapa sahabat dan siapa musuhnya Kapan kau hendak berangkat? Tiba-tiba ia bertanya Mungkin lusa Sambil menatap kota yang kuno Tetapi idah itu Match Lian B.S. tiba-tiba dipenuhi oleh perasaan sedih dan nostalgia Walaupun aku sekarang hanya seorang penonton biasa Aku tetap ingin tahu hasil duel ini Luksya ofeng mengangguk dengan perlahan Ia faham perasaan Lian B.S. saat ini Bila kau pergi nanti Mungkin aku tidak dapat mengantarkanmu Tapi jika kau datang lagi Tak peduli betapa derasnya hujan Betapa kuatnya tiupan angin Aku tentu akan berada di sana Untuk menyambutmu Ia memaksakan sebuah senyuman di wajahnya Aku tidak pernah menyukai perpisahan Perpisahan selalu membuat orang sedih Walaupun ia tidak begitu peduli pada hidup atau mati Ia selalu memandang penting pada perpisahan Aku tahu Lian B.S. juga memaksakan sebuah senyuman di wajahnya Walaupun aku tak pernah kembali Jika aku telah pergi Aku akan selalu menyambutmu Kapan saja kau datang ke selatan Luksya ofeng tidak berkata apa-apa lagi Dan hanya berjalan beriringan dengannya selama beberapa saat Tosu kayu dan kelompoknya Apakah mereka pergi bersama Duking Feng ya? Menurutmu, kemana mereka pergi? Kulil awan putih Masakan sayur dan arak mereka amat terkenal di sini Kulil awan putih seperti benar-benar berada di awan Atapnya yang keemasan tampak berkilauan di terpasinar matahari Dan kulil itu berdiri tegak dan megah di atas sebuah gunung Kabut masih belum buyar Maka dari jauh kulil itu terlihat seperti sebuah istana yang mengambang di antara awan Pintu-pintunya yang hitam besar dengan pengetuk pintu berbentuk seperti kepala binatang dan terbuat dari perunggu telah dibuka Tapi tidak ada orang yang terlihat Angin pagi sayut-sayut membawa suara dengungan orang yang membaca doa Para pendepta Tao tentu sedang melakukan renungan pagi Tapi di aula utama pun tidak ada orang Hanya sejumlah daun yang baru gugur terlihat menari-nari tertiup angin di luar sana Luksyao Feng melangkahkan kakinya ke halaman Melewati aula utama yang dipenuhi oleh asap dupa Dan keluar melalui sebuah pintu kecil di belakang Di sana ia bertemu dengan seorang pendepta Tao yang mengenakan jubah hijau dan topi kuning Dan sedang berdiri di bawah sebatang pohon payung Cina Memandang padanya dengan tatapan sedingin es Walaupun daun-daun di pohon itu belum berguguran Warna musim gugur di halaman itu tampak lebih kental Apakah pendepta Gu King Feng berada di sini? Luksyao Feng mencoba bertanya Tosu itu tidak menjawab Matanya yang berkilauan tampak seperti pisau belati yang menembus kabut Angin berhembus lewat dan rompi kuning di punggung pendepta itu tampak menari-nari Luksyao Feng tiba-tiba menyadari bahwa di punggungnya terdapat sebatang pedang bersarung hitam Apakah bapak pendepta sendiri pendepta Gu itu masih tidak ada jawaban dari Tosu itu? Wajahnya pun tetap tanpa emosi Luksyao Feng tertawa canggung untuk mencoba memecahkan ketegangan itu Sepertinya Tosu ini tuli Ku rasa aku bertanya pada orang yang salah Tapi Tosu ini tidak tuli Tiba-tiba ia mendengus dengan dingin Kau bukan bertanya pada orang yang salah Tapi kau datang ke tempat yang salah Bukankah ini kudil awan putih ya? Orang tidak boleh datang kemari Orang lain boleh Hanya kau yang tidak kau tahu siapa Aku Luksyao Feng tak tahan untuk tidak bertanya Tosu itu hanya menyeringai dan tiba-tiba ia bergeser selangkah ke samping Kulit di sisi pohon itu telah terkelupas dan di situ tertulis delapan patah kata dalam tinta hitam Phoenix kecil terbang melintas Mati di bawah pohon ini kau memang tahu siapa Dari Ku Luksyao Feng menghela nafas Phoenix mati di bawah pohon Pohon ini akan menjadi nisanmu Pernahkah kita bertemu sebelumnya? Luksyao Feng tiba-tiba bertanya Belum, apakah ada sengketa masa lalu di antara kita? Tidak, bagaimana dengan sengketa baru juga tidak ada Karena kita belum pernah bertemu sebelumnya Dan tidak ada sengketa di antara kita Mengapa kau ingin membunuhku? Sebuah tawa pertanda jengkel muncul di wajah Luksyao Feng Karena kau adalah Luksyao Feng tampaknya alasan itu sudah cukup senyuman Luksyao Feng terlihat semakin menyedihkan Memang dengan sebuah kibasan tangannya, ia telah menghunus pedangnya Pedang yang bagus pedang itu berkilauan seperti banjir bandang di musim gugur Tosu itu menyempil badan pedang dengan jarinya, terdengar suara denting yang keras Mendengar suara itu, enam orang Tosu yang berpakaian serupa dengannya tiba-tiba muncul di keempat penjuru Enam orang, enam pedang, semuanya sama-sama merupakan pedang antik yang amat bagus Rumbai-rumbai kuning di ujung pedang terlihat mengepak-ngepak dihembus angin Tiba-tiba, mereka bertujuh menyerang pada saat yang bersamaan Yang digunakan tak lain adalah ilmu pusaka sekte Tao Utara Formasi bintang biduk besar dari sekte Kuan Zhen yang terkenal di seluruh dunia Tosu bermuka kayu tadi jelas merupakan orang yang bertanggung jawab dalam memimpin formasi itu Jurus-jurusnya amat cekatan dan mengalir seperti arus Walaupun ia masih belum sehebat ksi mencuit Swee dan Ye Gu Chang Pedangnya cukup tangkas dan bergerak sekehendak hatinya Membuat dirinya termasuk seorang jago pedang di dunia persilatan Belum lagi susunan formasi bintang biduk besar itu Dengan kerja sama tim yang baik Ketujuh pedang itu seperti memiliki kekuatan 70 buah pedang Bahkan Lu Xiaofeng pun merasakan kesukaran untuk balas menyerang Pedang-pedang itu seperti jala di sekelilingnya Ia merasa seperti seekor ikan yang terperangkap di dalam jala Melompat naik turun ke kiri dan ke kanan di dalam jala Tapi ia tetap tidak bisa keluar Jala itu pelan-pelan mulai merapat Pedangnya bagus, jurus pedangnya pun hebat Tapi sayang orang-orangnya keliru Lu Xiaofeng tiba-tiba menghela nafas Tidak ada yang bertanya Keliru di mana bahkan jika ada yang ingin bertanya Ia tidak memiliki kesempatan itu Dalam sekejap, Lu Xiaofeng mulai bergerak Hanya dengan sebuah liwakan tubuhnya yang sederhana Tangannya telah berhasil mencengkeram pergelangan tangan si Tosu kepala dan mendorongnya dengan pelan Yang terjadi selanjutnya adalah rentetan suara dentingan logam saat pedang-pedang itu bebenturan dan bunga api pun berterbangan Lu Xiaofeng kembali dengan sebuah gerakan sederhana berhasil lolos dari kepungan jala itu Tapi dalam sekejap itu juga, sebuah suara tawa yang dingin terdengar saat selarik sinar terbang menghampiri seperti pelangi Kekuatan dan kecepatan serangan ini jauh di atas Tosu tadi Lu Xiaofeng baru saja lolos dari cengkeraman formasi tadi dan larik sinar itu telah tiba beberapa inci dari tenggorokannya Hawa pedang yang dingin membeku telah menyentuh kulitnya Lu Xiaofeng malah tertawa dan ia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menjepitkan jari-jarinya Musuhnya bahkan belum sempat mendengar tawanya saat pedangnya telah terjepit Tangannya ternyata lebih cepat daripada suara Hawa itu menghilang Dengan dua jari tangan menjepit pedang, Lu Xiaofeng tersenyum pada laki-laki di hadapannya Seorang laki-laki setengah umur berwajah putih dengan sedikit jenggot dan mengenakan pakaian sutra yang indah Orang ini balas menatapnya dengan terperanjat Tak ada orang yang bisa percaya bahwa ada orang yang secepat ini di dunia Orang ini tentu saja tidak mempercayainya juga Ia yakin bahwa ilmu pedangnya setara dengan Ye Gu Chong dan Xi mencuik suwe Percaya bahwa serangan terakhirnya itu tak akan pernah gagal Baru sekarang ia menyadari bahwa ia keliru Saat itulah sebuah suara tawa bisa terdengar dari bangunan di belakang pohon tayung China itu Sudah kubilangkan sebelumnya Malaikat luar langit Ye Gu Chong dan jari Lu Xiaofeng adalah ilmu kungfu yang tidak ada tandingannya di dunia ini Sekarang kau percaya padaku kita beruntung melihat pertunjukan ini Aku merasa kagum satu orang lagi terdengar menghela nafas Laki-laki setengah umur itu pun tiba-tiba menghela nafas Lu Xiaofeng benar-benar Lu Xiaofeng suara tawa itu berasal dari tosu kayu Dan Lu Xiaofeng menduga bahwa orang yang menghela nafas tadi tak lain adalah Gu Qingfeng Ada orang yang tampaknya selalu memiliki senyuman di wajahnya Dan Gu Qingfeng adalah salah satu di antaranya Dia memang orang yang bersih dan enak dilihat Bila tersenyum maka dirinya terlihat lebih hangat dan ramah Sambil tersenyum, ia mendekat dan menghapus tulisan di pohon itu dengan perlahan Cuong Lu mungkin sudah tahu bahwa semua ini hanya, hanya sebuah gurauan Lu Xiaofeng menyelesaikan ucapannya Kau tahu Gu Qingfeng tampak terkejut Lu Xiaofeng mengangguk Karena sudah banyak orang yang bergurau seperti ini sebelumnya denganku Ini memang bukan gurauan yang begitu lucu Tatapan matu, tanda penyesalan pun muncul di matu Gu Qingfeng Tidak, tidak begitu lucu, tapi juga tidak jelek Lu Xiaofeng meyakinkan dirinya Setidaknya, setiap kali seseorang bergurau seperti ini padaku Akhirnya aku selalu merasa amat beruntung Mengapa jika aku tidak beruntung, maka gurauan ini tidak menjadi gurauan lagi Lu Xiaofeng menjawab terus terang dan ia dengan lembut dan perlahan-lahan Meletakkan pedang yang berada di antara jari-jari tangannya Seolah-olah ia khawatir kalau pedang itu akan meluka jarinya Laki-laki setengah baya berpakaian sutra itu juga tersenyum Itu juga senyuman pertanda meminta maaf Awalnya aku tidak ingin terlibat dalam gurauan ini Tapi mereka semua menjamin bahwa tidak ada orang yang bisa menyentuh Menggorokan Lu Xiaofeng dengan serangan pedangnya Maka aku, maka kau pun menguji ucapan itu Lu Xiaofeng menyelesaikan ucapannya Ia tertawa kecil dan meneruskan Walaupun aku ingin marah, aku tidak berani marah di hadapan komandan istana Yang mulia kau tahu siapa aku Orang itu tampak terkejut Lu Xiaofeng tersenyum Selain dari bangsawan pedang Dewa Tuan ketiga YN Sian Siapa lagi di dunia ini yang mampu melancarkan jurus gadis memintal benang Tadi Tosu Kayu kembali tertawa terbahak-bahak Bukankah sudah ku bilang sebelumnya? Bukan hanya tangannya yang luar biasa Matanya pun begitu pula setiap orang di dunia perselatan Tahu bahwa ada empat orang jago kungfu yang bertindak sebagai komandan utama di istana kerajaan Tapi hanya segelimpir orang yang pernah melihat mereka Matamu benar-benar luar biasa sambil tertawa terbahak-bahak YN Sian menepuk pundak Lu Xiaofeng Belum sampai 10 tahun aku memasuki dunia perselatan Tidak aku duga kalau kau pun tahu siapa aku Hanya ada beberapa orang yang mampu melancarkan jurus gadis memintal benang Tapi yang benar-benar mampu mengeluarkan seluruh kekuatan dan tenaga dari jurus itu hanya ada satu orang di dunia ini Lu Xiaofeng menambahkan sambil tersenyum, orang ini memberikan kesan yang baik pada dirinya Dalam bayangannya, komandan istana tentu tipe orang yang selalu melihat ke atas Setidaknya orang ini terlihat ramah dan memiliki tawa yang amat murni dan menyenangkan serta membuat orang gembira Maka Lu Xiaofeng pun berharap dapat menghiburnya sedikit Matu Yei N Sian segera bersinar-sinar dan ia tiba-tiba mencengkeram tangan Lu Xiaofeng Kau mengatakan yang sebenarnya aku tidak pernah berdusta Kalau begitu, tolong katakan padaku Bagaimana jurus gadis memintal benangku tadi bila dibandingkan dengan malaikat luar langit Yei N Sian segera bersama Yang lu Xiaofeng menghela nafas Kebenaran tidak selalu ingin didengar orang Kau yakin kalau kau ingin aku mengatakannya padamu Aku tahu kalau kau juga pernah menghadapi malaikat luar langit sebelumnya Maka kau adalah satu-satunya orang di dunia ini yang pantas untuk menilai waktu aku menangkap pedangnya Di belakangku ada sebuah dinding Lu Xiaofeng menjawab sambil berfikir Aku tidak perlu mengkhawatirkan bagian belakangku Saat aku menangkap pedangmu Di belakangku masih ada tujuh buah pedang sinar di Matu Yei N Sian kembali mereduk Jadi aku tidak sehebat dia sejujurnya Tidak setidaknya aku akhirnya bisa menyaksikan engkau beraksi Tapi malaikat luar langit Tawa Gu King Feng tiba-tiba menghentikan mereka Kau akan segera menyaksikan malaikat luar langit Benarkah tentu saja Matu Yei N Sian kembali bersinar-sinar Karena besok malam adalah malam bulan purnama Dan di puncak Zijin sekarang menjadi puncak Zijin Gu King Feng tersenyum Jadi jika orang lain tidak Kau pasti akan menonton Tinju Yei N Sian mengepal di pedangnya Di puncak kota terlarang Mereka memilih tempat seperti itu Dari mana mereka mendapat keberanian itu Ia bergumam Tanpa kungfu yang amat hebat Dari mana lagi bisa mendapatkan keberanian itu Gu King Feng menjawab Yei N Sian terdiam sebentar Seharusnya kau tidak memberitahukan hal ini padaku Tiba-tiba ia berujar Mengapa tidak jangan lupa bahwa aku adalah seorang komandan pengawal istana Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan mereka memasuki istana Kau bisa membuat pengecualian Mengapa aku harus membuat pengecualian Karena aku tahu bahwa kau tentu sangat ingin menyaksikan malaikat luar langit yang tiada tandingannya itu Yei N Sian menghela nafas dan sebuah senyuman tanda menyerah lalu muncul di wajahnya Kau tahu masalahmu yang terbesar? Kau tahu terlalu banyak benar-benar terlalu banyak Lu Xiaofeng pun menghela nafas Kurasa kau tidak mengira kalau aku akan tahu tentang hal ini Kan ini memang sebuah rahasia-rahasia Gu King Feng tersenyum Di ibu kota ini tidak ada yang benar-benar rahasia Jadi kau pun tahu kalau aku akan datang Kau adalah sahabat Lian Beis Jika bukan karenamu, dia mungkin sudah mati di tangan Du Tong Suan Sebenarnya, kami memang sedang mencarimu Tosu kayu tiba-tiba memotong Tapi akhirnya kami malah menjadi saksi transaksi itu Bagaimana dengan Ho Xiaofu jujur aku yang mengajaknya? Aku tahu kalau kau sedang mencari dirinya Sayangnya kami terlambat tiba di sana Gu King Feng menambahkan Tidak sempat merasakan daging kambing Nyonya ke-13 yang terkenal itu Seorang pendeta boleh makan daging kambing Gu King Feng tertawa Jika seorang pendeta tidak boleh makan daging kambing Mengapa dia mau menghabiskan uang Rp1.950.000 Tak erak untuk membeli sesuatu dari Lian Beis Mungkin karena dia amat yakin Kalau dia tidak akan kalah tatapan Lu Xiaofeng Seperti menembus wajah Gu King Feng Jika itu adalah taruhan yang tidak mungkin bisa dimenangkan Maukah kau membayarnya Gu King Feng menjawab dengan santai? Tidak Dan jika kau setuju untuk menanggung taruhan itu Bukankah itu berarti bahwa kau setidak-tidaknya cukup punya keyakinan Lu Xiaofeng tertawa? Tampaknya kau persis seperti aku Tidak tahu bagaimana caranya berdusta Bagaimana seorang pendeta bisa berdusta Tetapi sayangnya, sepertinya juga sukar bagiku untuk memintamu mengatakan Yang sebenarnya seorang pendeta harus menguasai seni menghindar Gu King Feng bergurau Orang harus dapat berdiri pada garis antara kejujuran dan dusta Tidak jujur, juga tidak berdusta Yei Enxian tiba-tiba menepuk pundak Lu Xiaofeng lagi Sebenarnya kau telah mempelajari sesuatu yang kecil darinya Ia bergurau Sekali-sekali, katakan separuh bagian dari suatu kebenaran Dan berdusalah sekali atau dua kali Sayangnya, setiap kali berdusa kakiku terasa kejang Dan aku jadi bicara tak keruan Lu Xiaofeng menghela nafas Yei Enxian menatapnya tidak percaya Benarkah tidak ruang meditasi itu penuh dengan orang? Setiap orang duduk dengan rapi, tenang, dan husuk dalam barisannya Seperti sebuah ruangan berisi murid-murid yang baik dan penurut yang sedang menunggu lonceng sekolah Tentu saja, mereka bukan anak-anak Mereka juga tidak terlalu baik Lu Xiaofeng pernah melihat mereka sebelumnya, semuanya Orang-orang ini telah mengikuti Lian B.S. berjalan pagi setiap harinya Sejak hari saat si golok emas Feng kun dilemparkan ke sungai S Tidak seorang pun berani ketinggalan acara jalan pagi itu Tapi mulai hari ini, tidak seorang pun dari mereka akan mengikuti acara itu lagi Cuma kau hari ini, mereka semua ada urusan hari ini Ternyata inilah urusan yang sedang mereka lakukan Duduk di sini memang jauh lebih nyaman daripada berjalan kaki Lu Xiaofeng tertawa kecil dan berujar Tapi hati-hati, duduk terlalu banyak akan menyebabkan dirimu sakit perut Dan itu bukanlah pertanda nasib baik Mereka semua menundukkan kepala dengan malu Satu di antaranya menundukkan kepalanya lebih rendah daripada yang lain Ganar Zhao Ganjeng Wo Melihat dirinya, Lu Xiaofeng segera teringat pada kuda putih Mayat di atas kuda, dan Yan Renying muda yang angkuh itu Bagaimana dia bisa mati? Dari mana kuda itu berasa Lu Xiaofeng ingin bertanya, tapi tidak bisa Ini bukan saat yang tepat, bukan tempat yang tepat Jika itu orang lain, hal yang terbaik adalah benar-benar mengacuhkannya dan pura-pura tidak ada yang terjadi Tapi Lu Xiaofeng bukan orang lain Gu Qingfeng sedang menikmati aratnya saat Lu Xiaofeng tiba-tiba menyerang dan mencengkeram leher baju Ganar Zhao Ku dapat kau Akhirnya aku menemukanmu Ia berseru Ayo kita lihat bagaimana kau bisa kabur sekarang Semua orang terkejut, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi Orang yang paling terperanjat tentu saja Ganar Zhao Ia tidak bisa membayangkan apa yang sedang terjadi Gu Qingfeng ingin menengahi, Tosu Kayu hendak bicara untuk menenangkan semua orang Tapi Lu Xiaofeng menghentikan semua usaha mereka sambil berkata dengan wajah yang kaku Aku ada urusan dengan orang ini, urusan yang harus ku selesaikan Setelah beres, aku akan kembali untuk menikmati arat bersama semua orang Jika ada yang berusaha menghentikanku, ia tidak menyelesaikan kalimatnya, juga tidak perlu menyelesaikannya Tidak ada orang yang ingin berhadapan dengan Lu Xiaofeng hanya demi seseorang seperti Ganar Zhao Di depan semua orang, Lu Xiaofeng bisa menyeret Ganar Zhao keluar pintu, keluar dari kuil, dan masuk ke sebuah hutan yang letaknya tidak jauh dari kuil Matahari telah naik, naik tinggi di angkasa, hari ini adalah hari yang cerah Tapi di dalam hutan tetaplah gelap Sinar matahari mengintip melalui didaunan dan jatuh menerpa wajah Ganar Zhao Wajah Ganar Zhao telah pucat karena ketakutan Apa, apa salahku pada pendekar besar Lu ia tergagap Tidak ada, Lu Xiaofeng tiba-tiba melepaskannya dan tersenyum Dan tidak ada urusan lama juga, tidak ada sama sekali, Ganar Zhao terkejut untuk kedua kalinya Tapi setidaknya wajahnya mulai berwarna kembali Jadi semua ini cuma lelucon? Rasanya ini memang bukan lelucon yang bagus, mungkin lebih buruk daripada lelucon yang mereka lakukan padaku Bukan, bukan lelucon yang bagus, Ganar Zhao menghela nafas dengan lega dan tertawa Tapi setidaknya masih lebih baik daripada bukan lelucon Sikap Lu Xiaofeng tiba-tiba berubah lagi Walaupun kadang-kadang lelucon bisa berubah menjadi sesuatu yang amat serius Dia berkata dengan dingin Ganar Zhao menghapus keringat dingin dari keningnya Jika aku menemukan informasi yang ingin dicari pendekar besar Lu Apakah lelucon ini akan berubah tidak? Lu Xiaofeng tertawa Tidak mungkin Terima kasih telah menonton!